Assalamualaikum Oke Kita mulai ya Nomor 1 Jonathan What are you doing? Selin I am titik titik ya Atau kalau dalam bahasa inggris I am bla 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 A. Reading a book B. Reading a newspaper C. Writing a letter D. Writing a book Jawabannya adalah Mana yang paling tepat? Ini katanya membaca buku Ini membaca koran Ini menulis surat Ini menulis buku Nah, kalau buku kan ini Yang paling tepat adalah yang A Reading a book Ini ada gambarnya gitu ya Nomor 2 Anita Is he studying English? Billy Yes Jawabannya A. He is B. C. Is C. They are D. We are Nah, kalian perhatikan Disini kan Is he studying English? Apakah dia belajar Bahasa Inggris? Apakah dia belajar Inggris? Gitu ya C. Ini adalah Menunjukkan Dia perempuan Nah, berarti jawabannya Juga harus sama C. Juga disini Ya, dia belajar Bahasa Inggris Jawabannya Si is Yang ini Sasi and Susan Bla 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 Writing poems For an English subject Nah, ini kan ada dua orang Berarti kalau dua orang tuh Mereka Mereka They atau We Berarti pakainya yang mana? A. Is B. R C. I'm D. B Jawabannya adalah R Oke, anak-anak Kalau masih pusing Coba lihat sini ya Jadi gini Dalam bahasa yang disitu ada He Si They We Gini ya He itu dia Laki-laki Si itu dia Perempuan They itu mereka We itu kita Nah, ini Kalau he Maka selanjutnya adalah Is Si juga is They ini are We juga are Lihat He is Si is They are We are Jadi gak ada he are Gak ada he are Tapi adanya He is Harus is Tidak boleh he are Kalau si ini juga si Harusnya is Si is Gak boleh Si are They are Harus They are Gak boleh They is Paham ya? Jadi memang ini udah aturannya He is Si is They are We are Nah, disini kan ada Sasi and Susan Berarti mereka Berdua kan Bukan Kenapa Musanti gak sih Karena kalau si ini dia sendiri Ini kan Sasi dan Susan Mereka berdua Maka Mereka itu kan They are Berarti jawabannya Yang B Kalau disininya misalkan Sasi Bla 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 Writing poems Nah, Sasi itu kan dia sendiri Maka jawabannya Is Tapi karena disini ada Sasi dan Susan Berdua Jadi Dibilangnya mereka Maka selanjutnya yang tepat adalah They are Disini Paham ya anak-anak ya? Nomor 4 It is Now 11pm Iryana Bla 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 Sleeping in her bedroom Nah, liat Ini penggunaan Is I was Were Nah, liat Iryana Iryana itu berarti dia kan Dia Kemudian Sendiri Perempuan Maka Ini kan Kalau dia perempuan Si Maka kelanjutannya adalah Is 4A jawabannya Paham anak-anak ya? Oke Nomor 5 Look at the picture below Bella And Santi Are Bla 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 In the pool Perhatikan disini Bella And Santi Berdua Perempuan Maka dia kelanjutannya R Bukan is kan? Begitu ya Cara penggunaannya Nah, ini mereka lagi ngapain? Berenang Berarti berenang Bahasa Inggrisnya mana? A Cleaning B Playing C Swimming D Sleeping Maka jawabannya adalah C Swimming Nomor 6 Mulan Andini Are Bla 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 Tari piring In the classroom Kalau Tari piring Berarti dia ngapain? Menari kan? Menari Bahasa Inggris siapa? A Writing B Dancing C Happy Having D Playing Jawabannya adalah B Dancing Nomor 7 Made And Aisah Are Bla 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 Nasi uduk In the Cantin Nah, kalau nasi uduk berarti Ngapain nih? A Making B Cooking C Preparing D Eating Di kantin ya Berarti dia makan Jawabannya adalah D Kita ke nomor 8 Nah, untuk mengerjakan soal ini Kalian harus nge-tread dulu ya 77 Tambah 21 Atau Bahasa Inggris siapa? 70 7 Plus 21 Berapa kan? Nge-tread dulu ini 77 Ditambah 21 Tambah 7 Tambah 1 8 7 Tambah 2 9 Berarti 98 Nah, 98 Bahasa Inggris siapa? A 96 B 97 C 98 D 99 Jawabannya adalah C Oke Nomor 9 The number of yellow flower is Yellow itu warna apa? Kuning kan? Berarti yang ini Katanya nomornya berapa? 71 71 Berarti 71 Jawabannya adalah B Nomor 10 Ini sama Dikotret lagi 99 Kurangnya 15 9 Kurangnya 5 4 9 Kurangnya 1 8 84 Bahasa Inggris siapa? 84 Berarti jawabannya adalah B Begitu ya Kita ke nomor 11 Look at Victor Saitis Nah, ini 74 Berarti Nomornya Gimana? Nulis ya 74 4 Jawabannya A Nomor 12 My mother is cooking in the Bla 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 Kalau cooking berarti ini lagi masak Masak dimana? A Dining room B Bedroom C Kitchen D Living room Jawabannya adalah C Kitchen Nomor 13 If our body is dirty Use our self in the Bla 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 Ini artinya apa? Jika badanmu kotor Kita harus membersihkan diri kita Ini dimana? A Bedroom B Bedroom C Kitchen D Living room Jawabannya adalah B Bedroom Nomor 14 Just arrange into good sentence Katanya Susunlah menjadi kalimat yang baik Very Bedroom Clean My is Berarti kalau disusun My Bedroom Is Very Clean Jawabannya ya Oke Next Ke nomor Tadi jawabannya D Nih ada jawabannya ya My bedroom Is very clean Jawabannya D Oke Nomor 15 The bedroom is Bla 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 Ini kemarin Berantakan kan Kalau A Empty Kosong B Dirty Kotor C Clean Itu bersih Dead Tidy Itu Rapih Berarti yang tepat ini ya Kotor Berantakan Dirty Jawabannya B Nomor Bagian B ya Fill the blanks Nomor 1 Cici Is bla 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 TV In the living room Nah itu si Cici Di gambarnya Lagi ngapain Coba kita berbesar dulu Lagi ngapain dia ya Oh Sorry Cici Is bla 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 TV In the living room Nah kalau TV Dia ngapain Nonton kan Berarti Watching Oke Nomor 2 Nah ini Lagi ngapain Is in the bedroom Berarti Sleeping Lagi tidur We Nah tadi Bu Santu udah jelasin Kalau we Lanjutannya apa Is atau are Are kan Berarti We are playing Basketball Basketball In the yard Nah ini The number On the picture Is Apa Seventy Two Oke Nomor 5 Twenty Five Nah Twenty Five Berarti Dua puluh lima Plus itu Ditambah Sebelas Berapa hasilnya Tiga puluh Enam Berarti Thirty Six Atau kalian bisa nulisin Thirty Six Oke Kita masuk ke bagian C Answer the question Rearrange the jumble Word Below Kalian diminta nusun Yang nomor A Am I singing Berarti Yang tepat Susunannya adalah I am singing Aku sedang bernyanyi Yang nomor B Are they football playing Berarti They Selanjutannya apa Kalau they Are Betul Playing Football Nomor 2 Rearrange the jumble Letter Below Yang A Ini Kalau disusun Jadi apa Watching Ya betul Kalau yang ini Kata kerjanya apa Writing Nomor 3 Write three parts of house Tuliskan bagian-bagian dari rumah Kalian udah sering belajar Ada apa aja Bedroom Betul Terus Bedroom Satu lagi Kitchen Misalkan ya Nomor 4 Forty egg Plus Fifteen Is Nah ini kalian Nanti belajar jumlahin Pokoknya Ada hasil ulangannya ya Forty egg Berapa Ditambah Fifteen Berapa Kotret Nanti Nah jawabannya Berapa Yang nomor 5 Juga ya Kalian udah bisa Kita sudah melaksanakan latihan Ulangan PSAS Bahasa Inggris Kelas 4 Terima kasih kepada teman-teman Yang sudah mengerjakan Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Dukung terus channel Bersanti ya Wassalamualaikum Wr. Wb